Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari Channel review, tips dan tutorial Gunung Semeru merupakan salah satu gunung yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Gunung ini terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Meskipun gunung ini dalam kategori aktif Gunung Semeru menjadi salah satu gunung berapi paling terkenal di Indonesia Bukan hanya pendaki saja, para wisatawan lokal maupun mancanegara juga sangat terkagum-kagum dengan keindahannya Nah, berikut ini fakta-fakta mengapa Mahameru menjadi salah satu gunung paling populer di Indonesia Seperti dilansir dari berbagai sumber yang dikumpulkan Ibu Jari Sebelum menonton video ini, dukung channel ini dengan cara Subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Nomor 7 Keindahan Desa Ranupani Desa Ranupani merupakan titik awal pendakian ke Gunung Semeru Desa ini merupakan desa tertinggi yang berada di ketinggian 2100 mdpl Dan desa ini merupakan desa terakhir sebelum mencapai Semeru Karena alamnya yang indah dan masyarakat suku tengger yang sangat ramah Desa ini menjadi daya tarik bagi para pendaki Suku ini merupakan keturunan asli masyarakat Jawa yang hidup di era kerajaan Majapahit Setiap tahunnya, masyarakat asli suku ini selalu menggelar kegiatan bersih desa dan ritual unan-unan yang dipimpin oleh dukun adat Nomor 6 Ada Kebun Teh Peninggalan Belanda Gunung Semeru memiliki banyak spot indah yang kerap menarik perhatian pendaki Salah satunya adalah Kebun Teh Kertowono Kebun Teh di Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang ini merupakan peninggalan Belanda Dan sudah ada sejak 1910 Nomor 5 Kawah Jonggring Saloka Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memiliki sebuah puncak bernama Mahameru Di dekat puncak ini adalah sebuah kawah bernama Jonggring Saloka Kawah Jonggring Saloka ini menyemburkan asap setiap 30 menit sekali Nomor 4 Sakral Bagi Umat Hindu Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru Gunung ini adalah rumah tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi dan hayangan Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hiang, dan makhluk halus Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali Upacara tersebut dilakukan setiap 8-12 tahun sekali hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari dewa Gunung Mahameru Nomor 3 Terjadi Fenomena Altocumulus Lenticular Pada Desember tahun 2018, masyarakat sempat dibikin geger oleh penampakan Gunung Semeru yang menggunakan topi Topi itu merupakan awan yang disebut sebagai Fenomena Altocumulus Lenticularawan terbentuk saat udara bergerak melewati pegunungan Alhasil, awan itu mendapat pendinginan yang cukup untuk terjadi kondensasi yaitu fenomena perubahan benda gas atau uap air menjadi benda cair Terkait penampakan gunung bertopi itu, fenomena tersebut tidak berbahaya bagi pendaki Namun, mereka tetap harus waspada karena suhu udara akan menjadi lebih dingin Nomor 2 Puncak Tertinggi Pulau Jawa Gunung Semeru atau Gunung Meru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa Dengan puncaknya Mahameru yang tingginya 3676 meter dari permukaan laut Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eresia Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia Setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Punya Danau Cantik di Ketinggian 2389 meter di atas permukaan laut Salah satu spot yang paling populer di Gunung Semeru adalah Ranu Kumbolo Danau yang terletak di ketinggian 2389 meter dari permukaan laut Danau ini dikelilingi perbukitan hijau Para pendaki yang berkemah di sini dapat menyaksikan pemandangan matahari terbit di antara dua bukit Mengutip Nah, itulah 7 fakta menarik tentang Gunung Semeru Yang menjadikannya salah satu gunung paling populer di Indonesia Selalu ikuti terus channel Ibu Jari dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!